Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat dan bahagia Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali mengingatkan berita penting Buat kalian semuanya Khususnya bagi kalian Memegang kartu Indonesia Pintar Memegang KKS Anak yatim Kemudian yang terdampak bencana Serta orang yang tidak mampu Untuk segera melakukan ini Sebelum tanggal 15 Februari 2021 Supaya kalian bisa mendapatkan Bantuan biaya sekolah Dari program Indonesia Pintar Namun sebelum ke pembahasannya Khususnya buat rekan-rekan yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips terkini dari Asahra Studio Channel Karena channel ini akan selalu berbagi informasi Setara update mengenai bansos-bansos dari pemerintah Dan tips-tips terkini bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan untuk rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini Saya doakan supaya selalu diberi kesehatan Dan rezeki yang melimpah Amin, amin, ya robbala alamin Dan langsung saja kita ke informasinya rekan-rekan semuanya Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Telah menghimbau sekolah di seluruh Indonesia Untuk segera mendaftarkan siswa-siswinya Dalam rangka penyaluran bantuan khusus siswa Yaitu program Indonesia Pintar Berikut cara daftar BLT ini ya Dan cek batas waktu dan syaratnya disini Hal ini bersadarkan surat edaran yang dikirimkan Kementerian Pendidikan dan Kebelajaran Kepada seluruh dinas pendidikan di kabupaten atau kota seluruh Indonesia Baik itu tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, SLB Pendidikan dan Kesetaraan paket A, B, dan C Merujuk pada surat edaran tersebut Bahwa penyaluran BLT, PIP atau program Indonesia Pintar Tahun 2021 akan segera dilaksanakan Dengan prioritas sasaran dan pengusulan Berdasarkan petunjuk pelaksanaan program Ini rekan-rekan semua Jadi buat kalian yang punya kartu Indonesia Pintar Atau KIP yang belum pernah cair Segera aktifkan nomor KIPnya Ke Dapodik atau data pokok pendidikan Ya sebelum tanggal 15 Februari 2021 Selain diperuntukkan untuk pemilik kartu Indonesia Pintar Program Indonesia Pintar ini juga ditujukan kepada Keluarga penerima manfaat PKH atau BPNT Yang punya kartu keluarga sejahtera atau KKS Jadi buat rekan-rekan semuanya yang punya KKS Namun belum pernah mendapatkan bantuan PIP ini Ya segera daftarkan hirin Anda ke sekolah masing-masing Untuk dapat di input datanya oleh operator sekolah Supaya nantinya dapat diusulkan sebagai penerima program Indonesia Pintar Sekarang pertanyaannya apakah program Indonesia Pintar ini Hanya diperuntukkan untuk yang punya kartu Indonesia Pintar Kemudian yang punya kartu KKS saja Jadi jawabannya begini teman-teman Program Indonesia Pintar ini diperuntukkan bagi penerima ya Kartu Indonesia Pintar yang pertama Kemudian untuk penerima manfaat PKH dan juga BPNT Yang punya kartu keluarga sejahtera atau KKS Selanjutnya untuk anak yatim piatur Dan untuk anak-anak yang terdampak bencana alam Serta siswa-siswi dari keluarga yang tidak mampu Baik rekan-rekan semuanya Berikut adalah alur dan syarat Mendaftar program Indonesia Pintar Yang pertama Siapkan kartu keluarga sejahtera atau KKS Kemudian yang kedua Bawa kartu keluarga Selanjutnya akte kelahiran Kartu keluarga sejahtera atau KKS Atau surat keterangan tidak mampu Atau SKTM dari RT atau RW setempat Jika kalian tidak punya kartu keluarga sejahtera Selanjutnya rapot hasil belajar siswa Kemudian bagaimana mekanisme Mendaftar program PIP ini Yang pertama Kalian pemegang KKS Atau SKTM atau surat keterangan tidak mampu Kalian bisa datang ke sekolah Untuk koordinasi terkait pendaftaran Bantuan PIP tersebut Selanjutnya pihak sekolah Akan memproses dan input data Oleh operator sekolah Dan selanjutnya Dinas pendidikan atau kementerian agama Di daerah Anda Akan mendaftarkan ke DAPODIK Atau data pokok pendidikan Selanjutnya dari pihak sekolah Akan memfollow up data-data siswa Ke kementerian pendidikan Selanjutnya Proses seleksi di kemendikbud dilakukan Dan yang terakhir Jika lolos kalian Maka akan diinformasikan Melalui sekolah tersebut Atau sekolah anak kalian Sesuai dengan surat edaran Dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Batas waktu penyinkronan data ini Untuk pembaruan status layak Menerima program Indonesia Pintar Oleh satuan pendidikan Tahun ajaran 2020 Atau 2021 Semester genap adalah Tanggal 15 Februari 2021 Jadi buat kalian yang anaknya Mempunyai kartu Indonesia Pintar Namun belum cair juga Atau kalian yang mempunyai KKS Tapi belum pernah mendapatkan Program Indonesia Pintar Serta kalian yang tidak mampu Dan mempunyai SKTM Atau surat keterangan miskin Dari RT dan RW setempat Segera aktifkan kartu Indonesia Pintar Milik anak kalian Atau segera daftarkan putra-putri kalian Sebagai penerima Program Indonesia Pintar Yang besaran dana yang akan diterima Oleh putra-putri kalian Menurut jenjang pendidikan masing-masing Yaitu untuk jenjang SD MI atau paket A Akan mendapatkan bantuan Senilai Rp450.000 per tahun Kemudian untuk jenjang SMP MTS atau paket B Akan mendapatkan bantuan Sebesar Rp750.000 per tahun Dan untuk jenjang SMA atau SMK Atau Madrasa Alia Atau paket C Akan mendapatkan bantuan Senilai Rp1.000.000 per tahun Rekan-rekan semua Jadi rekan-rekan sosial semuanya Sebelum terlambat ya Silahkan segera aktifkan Kartu Indonesia Pintar Milik putra-putri kalian Atau daftarkan putra-putri kalian Sebagai penerima Program Indonesia Pintar Sebelum tanggal 15 Februari 2021 Karena Batas waktu penyinkronan data ini Untuk pembaruan Status layak menerima Program Indonesia Pintar Atau tidak Oleh Satuan Pendidikan Tahun 2020-2021 Semester genap Adalah tanggal 15 Februari 2021 Baik rekan-rekan semuanya Kiranya cukup sekian Untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh